Oke, Panjang, boleh dong berbagi tips bagaimana cara merawat tanaman anggur ya, khususnya di rooftop kantor. Kondisi kantor kan mungkin jarang ditempati, kita kayak di rumah ya, mungkin bisa dilihat, dipantau setiap waktu. Ini gimana biar bisa sehat begini tanamannya? Yang pertama, yang paling penting ya, itu harus pilih bibit pohon yang bagus, bibitnya dulu, kita harus tahu itu valid jenis anggur impor ya. Jangan sampai, saya punya pengalaman dulu beli anggur jenis Dixon, manis kan, ternyata datang Isabella, rasanya asem. Oh, kena tipu dong ya? Emang harganya murah, 35.000, kalau anggur impor rata-rata 100.000an ke atas lah. Jadi pilih bibit yang valid dari orang yang memang kita percayai, dan kalau bisa yang sudah berbuah indukannya. Oke. Jadi tahu itu buahnya seperti itu, itu lebih aman. Ini indukannya sudah berbuah, dan buahnya sudah keberapa kali lah, berarti ini dipastikan bibitnya unggul ya? Iya, satu itu. Yang kedua, media tanamnya. Media tanamnya ini berbihar? Iya, ini tanahnya. Jadi anggur itu dia suka dengan yang gemur, nah kayaknya ini gemur nih. Gembur. Jadi kalau kita gini kan nih, nah ini diginiin hancur gitu, tidak memadat seperti batu ya. Terus ada nutrisinya yang penting. Nutrisinya apa? Yang tadi itu ya, air? Kalau poros-poros atau dia tidak mengenang air, airnya turun ketika disiram, itu banyak medianya ada sekam bakar, ada dari kokopit, banyak lah jenisnya. Ada pasir juga campur ya, nah tanah lembang itu bagus. Yang kedua, ada nutrisinya juga, yang nutrisinya banyak lah. Ada kita kasih pupuk organik bisa, POC bisa, atau pupuk kimia juga bisa. Oke, berarti tips yang pertama pemulihan bibit, kemudian media tanam. Yang ketiga, nutrisi ya. Yang ketiga, nutrisi. Oke. Dan selanjutnya tinggal merawat pertumbuhan anggur. Ada dua, yang pertama itu menumbuhkan anggur biar subur pada fase vegetatif. Vegetatif. Apa itu vegetatif? Vegetatif itu dia, pohon ini akan tumbuh dulu sampai membesar ya, batang-batangnya membesar. Karena nanti buah anggur itu keluar dari mata tunas yang batangnya sudah besar. Oke. Kalau ini kan masih kecil nih. Kalau dipotong, tunasnya keluar itu nggak akan membawa buah anggur. Tapi ya tunas biasa. Itu vegetatif sampai dia subur. Nanti batangnya minimal segede pinsil lah. Nah, batang ini ya? Ya, batangnya segede kangkung ini nih. Nah, ini kan segede pinsilnya. Dan udah coklat. Itu bisa untuk tahap kedua yaitu generatif. Atau dia untuk menumbuhkan buah anggur nantinya. Kalau ini kan masih tumbuh nih dia nih. Ini berarti tahap vegetatif apa generatif? Masih vegetatif ya? Masih pertumbuhan. Kurang lebih ya, tiga bulanan lah. Bedanya apa merawat yang vegetatif dengan generatif? Beda pupuknya, beda nutrisi. Kalau vegetatif, kita perbanyak. Kan di ilmu pupuk itu ada NPK ya? N nitrogen, P-nya pospat, K-nya kalium. Jadi, kalau untuk vegetatif itu perbanyak N-nya. Oke. Nah, nitrat atau nitrogen yang dia menumbuhkan pohon. Jadi, apa namanya? Si pohonnya subur, daunnya, batangnya, juga akarnya gitu. Oke. Nah, nanti di tahap kedua, generatif itu diperbanyak yang mengandung nutrisi P dan K. P dan K. Kalium dan pospat itu untuk akarnya bagus. Juga merangsang pemungaan untuk anggur. Oke, berarti kita harus tahu rumusannya ya. Generatif gimana, vegetatif gimana. Nah, ini cangkang telur nih. Cangkang telur ini kan ada kaliumnya ya. Ini bagus untuk masak generatif sebetulnya. Oke. Makanya ini, saya taburin di sini aja lah. Dari dibuang kan jadi sampah ya. Kalau udah generatif, masih perlu nggak cangkang telur? Justru untuk generatif, cangkang telur bagus. Kulit pisang. Oh, sekarang generatif ya? Belum ini. Eh, vegetatif. Tapi saya udah masukkan ini biar ini kan diserapnya lama ini. Beda kayak pupuk kimia, cepat diserap. Kalau ini lama, jadi nggak apa-apa. Kita dari sekarang simpen aja cangkang telur. Oke, berarti nanti pas generatif pun nggak apa-apa ya? Nah, siap. Nanti ini kan nanti hancur. Oke, oke. Nah, nanti kalau sudah merambat ini, terus kita kasih pupuk generatifnya, nanti kita harus pangkas. Pohon anggur itu harus dipangkas. Untuk berbuah itu nggak bisa dibiarkan aja. Oke, oke. Siap, siap. Tekniknya banyak lah nanti. Tekniknya banyak ya. Bertahap lah. Oke. Kemudian tips berikutnya apa? Apa lagi? Ya, nanti setelah masuk pas generatif ya, pohon sudah besar. Nanti kita tahu mana batang yang harus dipotong, mana yang jangan gitu kan. Berarti pemotongan batang ya. Nah, ya harus dipilih nanti batangnya nggak sembarangan motong. Ada caranya gitu, ada rumusnya. Oke, berarti ini kita tinggal nunggu ke tahap generatif ya untuk tanaman anggur ini. Ini batang primernya disebutnya ini yang batang yang akar ini atau yang bawah. Nanti ini sekunder kita sebutnya. Nanti merambat di sini. Nanti tunggu lagi tunas nih yang ini nih. Ke atas itu batang tersier nih yang ke atas-atas ini nanti. Ini ke atas. Nah, ini nanti untuk batang pembuahannya di sini. Tersier. Ini harus besar dulu ini. Segede pinsil lah minimal. Ini perawatan hariannya gimana panjang yang di rooftop begini? Yang pasti harus disiram ya setiap hari. Jangan sampai kering. Kalau basah sebetulnya nggak usah disiram lagi. Cukup lombap aja basah. Tapi kalau kering tuh harus disiram. Karena kan akarnya nanti nggak bisa menyerap nutrisi gitu. Oke, berarti perawatan nutrisi tuh kita siram aja ya? Ya, kalau di sini kan ada air AC nih. Juga mungkin sekarang masih agak hujan-hujan. Oh, nggak apa-apa air AC ya? Nggak apa-apa bagus. Karena dia airnya netral. Kalau netral ya nggak ada nutrisinya. Makanya ditambah lagi siram air campur dengan pupuk organik lah. Kalau saya di sini pakenya organik, nggak pakai kimia. Oke, Pak. Biar sehat ya. Terbantu juga ya dengan adanya air AC ini ya? Iya, betul. Penyiramannya. Oke. Ada lagi? Makasih banyak Pak Ancang untuk berbagi tipsnya. Oke, Sobat Kang Diki yang mau menanam anggur di rooftop ataupun di rumah ya. Iya. Tadi tipsnya bisa dijalankan bagaimana cara menanam anggur ya. Yang baik dan sehat. Ini udah sehat banget nih. Tinggal nunggu buahnya. Ini buahnya ini untuk meramat ya. Ini sehat nih Pak. Oke, oke. Siap. Makasih Pak Ancang. Mudah-mudahan bisa kita panen bareng ya anggurnya. Terus Sobat Kang Diki untuk tips merawat anggur di rooftop kantor. Ini sih yang penting kan nih. Ada airnya ini. Biar kita bisa siram terus. Karena media tanamnya harus basah atau lembab ya. Nggak boleh kering. Oke. Terima kasih Pak Ancang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.